Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia Saya bersama dengan Bapak Lura di Kelurahan Pasar Baru Pasar Baru Dengan Bapak Bapak Desa Bapak Desa atas nama Atas nama Patricks Ya atas nama Bapak Patricks Di sini saya duduk bersama beliau di tempat ini Tentunya ada kegiatan yang kita laksanakan Yaitu kegiatan Ronda Malam Yang sudah berjalan sudah beberapa dekade Akhir-akhir ini Nah saya punya kesempatan yang sangat luar biasa Bisa duduk bareng dengan Pak Desa Tentunya ini adalah penghargaan buat saya Untuk pulang ke Jakarta nantinya Tapi ada yang menjanggal dalam pemikiran benak saya Pak Tentang kondisi pelosok di daerah Papua Terutama di keupatan Kemana ini sendiri Apakah sebagai lurah di sini Apa yang menjadi kendala Pemerintahan dengan masyarakat Ya baik terima kasih Atas apa yang disampaikan Sudara Kepada kami Kepala Kampung Ya yang menjadi kendala untuk Kami di kebupatan Kemana Baik itu menyangkut kebupatan Sampai kami di kampung-kampung Dan seterusnya wilayah Kabupaten Kemana 84 kampung 84 kepala kampung Yang selama sampai hari ini Yang kami merasakan di Kabupaten Kemana Bahwa ekonomi itu ada kemacet Masalah ekonomi itu terbentuk di Kabupaten Kemana Sehingga kami masyarakat yang ada di Tapi kalau dalam masalah Masalah makan dan minum Sandan pangan apakah terpenuhi Ya masalah makan dan minum itu Ya kami merasakan dengan baik Dari segi ekonomi apa yang dimaksudin Ya dari sisi ekonomi Masalahnya uang Uang ini tidak terlalu baik Sehingga kami masyarakat di kampung Tidak memiliki pembangunan yang Sejahterakan masyarakat Belum ada mall Belum ada mall Yang sekarang ini Yang kami harapkan 84 kepala kampung Yang kami mengharapkan Dan kami merasa Dukungan yang baik Dan yang kami programkan Ke masyarakat itu Program Jokowi Jokowi? Oh jadi sampai sekarang ini Nama Jokowi di Pelosok-pelosok desa itu Masih baik ya? Ya masih baik Kami rasakan bahwa Program Jokowi itu Menyentuh untuk masyarakat Di kampung-kampung Karena dia punya pembangunan itu Masyarakat cukup perasan Dengan dana 1 miliar Lebih Ada yang 1 kampung 1 miliar 200 Ada yang 1 kampung 1 miliar 500 Tergantung jumlah penuh Dan Kami Upayakan dia Lewat pencairan Itu tidak sampai 1 miliar 500 Di dalam Penentuan Jokowi 1 kampung 1 miliar 500 Tapi yang kami Pencairan itu Hanya Ada yang mungkin 1 miliar 300 Karena pengotongan administrasi Pengotongan anak hono Pengotongan anak orang PGOD listrik PGOD kabupaten Sehingga uang ini Mengurangi Dan kami gelolai dengan Bernilai 1 miliar 200 Ada yang di 1 miliar 300 Wah luar biasa Jadi Yang kami harapkan selama beberapa tahun Dan kami Untuk masyarakat Bapak Berupaya supaya Kali berikut lagi Jokowi bisa dapat presiden Apakah lu Besar harapan Besar harapan Untuk kami Masyarakat Bapak Bapak Kali berikut Apakah ada Pasangan Paslon Tidak menentu Yang jelas Jokowi tetap maju Terserah siapa Wakilnya Ya Kalau menurut kami Jokowi tetap maju Pasangan siapapun Tetap kami Berusaha Tetap Orang Bapak Akan berusaha Tetap Jokowi akan maju Karena itu menurut Kurang orang Bapak Terus percaya Oh ya Pemirsa Yang ada di rumah Betul Bahwa Apa yang disesakan oleh Bapak Patrick Sebagai lurah Di Kewana ini Dari 54 lurah ya 84 Kepala kampung Ya 84 Kepala kampung Yang ada di Wilayah Kapating Kaya mana Dari Yamoh Dari Ureh Sampai Tigo Ya betul Jadi Apa yang Bapak utarakan Itu adalah Memang fakta Yang terjadi Fakta yang terjadi Di wilayah Kapating Kaya mana Jadi Pasasnya di Papua Pasasnya di Papua Ya kami Biasakan di Kapating Kaya mana Sampai di kampung Kampung Di wilayah Papua Papua Barat Papua Saya akan Lanjutkan Channel saya ini Untuk bersama dengan Bapak Patrick Nanti ke kampung Kampung Pak ya Nanti saya akan Kampung Kampung Untuk Mungkin wawancara Dengan Bapak Untuk agar Supaya Dunia melihat Bahwa Inilah rakyat Rakyat Papua Yang membutuhkan Pemimpin Seperti Jokowi Kami Menginginkan Bahwa Jokowi Harus tetap Maju Di Dia berikut Lagi Karena Beliau Perjuangkan Orang-orang Papua Harus Memiliki Ekonomi Yang baik Sehingga Orang-orang Papua Terlambat Siapa Oke Terima kasih Salam Dua jari